Intro Untuk menyelesaikan bermasalahan minyak goreng, pemerintah berencana melibatkan perusahaan umum badan urusan logistik atau perumbulok dalam pendistribusiannya. Menurut Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, saat ini peran sebenarnya bulok dan BUMN lainnya sudah berperan dalam pendistribusian karena keterlibatan bulok dan BUMN lainnya sudah diatur dalam Kemenperin No. 8 Tahun 2022. Kemenperin itu berisikan tentang penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil atau UMKM. Walau demikian, peran bulok saat ini masih berskala kecil dari total jumlah minyak yang harus didistribusikan. Kemenperin juga menyatakan jika langkahnya minyak goreng curah yang disubsidi ini diakibatkan pendistribusiannya yang terhambat. Ini disebabkan memang beberapa produsen itu belum memiliki jaringan distribusi sehingga dia menumpang jalur distribusi produsen yang lain, ujar Febri Henry Anthony Arief, jurubicara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Menjadi wajar, jika ada wacana bulok akan menjadi distributor tunggal minyak goreng jika melihat rantai pasok yang dimiliki bulok saat ini. Saat ini, pihak perum bulok menyatakan jika nantinya ditugaskan menjadi distributor tunggal untuk minyak goreng curah. Menurut pihak bulok, infrastruktur bulok sudah cukup memadai jika diperluas perannya dalam distribusi migor karena saat ini bulok mempunyai rantai distribusi dari pusat hingga kecamatan yang akan mempercepat proses distribusi. Kita kalau bicara jalur distribusi, kantor punya pegawai, punya sampai kecamatan. Jika dibutuhkan, mobil tanki untuk penyeluruhan ada juga karena kita punya juga anak perusahaan, anak angkutan tanki minyak, ujar Febi Novita, Direktur Bisnis Bulok. Namun, menurut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, penunjukan bulok sebagai distributor tunggal minyak goreng harus diperhitungkan lagi. Karena mengingat, saat ini perum bulok harus masih fokus untuk stabilisasi harga daging sapi dan kerbau serta bahan pangan lain menjelang lebaran. Saya pikir bulok mampu membuat hal itu tetap stabil ya selama Ramadan dan menjelang lebaran itu. Jadi kita fokuskan ke sana dulu, ujar Arya Bima anggota DPR RI Komisi 6. Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI meminta pemerintah memperluas peran perum bulok terkait stabilisasi harga migor. Karena selama ini, bulok hanya difokuskan pada komoditas beras. Menurut APPSI, perluasan jangkauan stabilisasi harga dan pasokan dari bulok itu relatif efektif meredam gejolak yang ada pada rantai distribusi swasta. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.